Pernah kegigit gak? Gak pernah sih alhamdulillah Mau coba gigit gak? Coba gigit Gua sih berani orangnya Coba gigit gitu doang mak Kecil Nah terus yang katanya Lahiran mana? Ini Ini si betinanya disininya bro Nah tuh anaknya tuh Tiba-tiba terjadi sesuatu Ya terjadi sesuatu Terjadi sesuatu Kita gak tau tuh Pas dipisah lagi Setelah beberapa hari Berapa bulan Sebenernya Tiba-tiba lahiran Tiba-tiba Ini kamar apa? Sebenernya kamar sih Cuman karena landak dininya kan ada anaknya ya, jadi kita ngerasa kaya sejujurnya Diketikan kan Oke, diantang itu kamar sama Iqbal diantang Sama ini sih, coba Oh bukan ya? Bukan, ini mah kamar gak ada yang ngisi sih Oh gak ada yang ngisi Kamar landak Nanti mungkin ada yang mau ngisi kamarnya Bang Iqbal nih, misalnya di komentar nih Gila sih apa yang misalnya Baru sama landak gitu Di depan kamarnya tuh enak, minum-minum tinggal tuh Ambilnya minum Dari AC Ini, eh ada Ada AC Apa yang mau ngasih? Apa yang mau ngasih? Yuh, ini ada cupang-cupang Itu lagi proyek Bang Iqbal Ijda suka cupang guys Di kamar Iya Lo suka lihat cupang di kamar bang? Ini cupang gue di kamar Oh, oh ini Ini awal itu bener-bener Cuman, bikin banget di luar aja Lagi proses breathing Cupang aja, butuh kehangatan Kehangatan Itu ada beberapa cupang, ada beberapa juga yang Kayak mati gitu bro Soalnya kan dicoba breathing pertama kali ya Jadi gak terlalu paham juga Digabung-gabungin soal betinanya malah Kok jantannya yang kalah? Oh Jangan-jangan tuh suami-suami takut istri deh Iya Disini ada KDRT ya Ada KDRT ya Gak meninggal Tadi kan kita mau kelandak katanya Jadi kecupang-cupangan begini Landak Landak lah, nih Landak nih Apaan? Landak bilang landak Dari tadi gue ditipu mulu Iya ini Ini namanya landak jerman Ini bukan landak Tajam-tajam Landak jerman Gue disini ditipu mulu guys Mana sih landaknya? Nih bro, jadi ini ada yang jantan Si Bob namanya nih Jantan Itu ada landaknya kan? Eh bukan landak ini gue tau Kaktus itu jantan Ini kaktus centong ya Iya kaktus centong Buat makannya si itu kan tadi Iya buat kumgung Iya Tapi kalau misalnya kasih makan kumgung Kan harus di ilangin dulu durinya kan ya Coba ilangin durinya misalnya Enggak ini bener ini Bener ini jenis landak Landak mini Landak mini Dulu itu Pertama kali saya ngeliat landak mini Itu harganya sekitar 1 juta Apalagi setengah jaman dulu ya Awal-awal Tapi kalau sekarang jauh ya turun Aduh tau gak nih Aku beli berapa nih? Berapa? Seratus ribu Sekarang sudah di seratus ribuan Jadi sebenernya kayaknya orang butuh sih Tapi untung-untungan sih ya Untung-untungan sih Karena kebetulan waktu itu ada yang ngawarin Gini mau gak landak Anak saya udah bosen Berapa kali seratus ribu anggota Untungnya Untungnya anaknya bosen Dibayarin sama Iqbal nih Kalau misalnya anaknya bosen Dilepasin aja di alam Itu yang lebih beraya Tapi kalau harga standarnya Ini kalau gak salah Landak itu masih di angka Ya 500 ribuan kali ya 300-500 300 sekarang bro 300 Tergantung jenis ya Tergantung Nah terus yang katanya Lahiran mana? Ini Ini sedutinanya disini nih bro Nah tuh anaknya tuh Eh bentar bentar Suara landak itu kayak SG ya? Beda Beda Iya Kalau SD kan kayak Krabby kayak Itu kan Kalau landak kayak Ntar lo Coba ke Iqbal lah Gimana itu hanya Oh gitu loh Oh gitu Saya baru tau loh Suara landak seperti itu Itu? Saya kira suara Pak Iqbal itu tadi Eh itu udah ada Matanya udah kebuka tadi Enggak gue kira tadi lo ngomong Eh itu udah ada matanya Dari kecil udah ada matanya Ya kebuka loh Baru Kayaknya baru 2 hari ini udah kebuka deh Kemarin belum kebuka Kok lo bisa ternak landak gini sih gimana ceritanya bro? Kesengaja bro Ini bro Exceden deh bro Waduh gawat nih guys Kenapa ini? Exceden Exceden Jadi gimana? Jadi kan kandang kan awalnya gak disini tuh Ya Kabur terus kan Ya udah Jadi sambil nunggu kandang itu jadi Aku kan tau nih si landak ini kan teritori ya Jadi bener-bener kayak dipisahin Digabungin dulu ya kan batinanya Tiba-tiba terjadi sesuatu Ya terjadi sesuatu Jadi sesuatu Kita gak tau tuh Pas dipisah lagi Setelah beberapa hari Berapa bulan sih kan 9 bulan Kayaknya Tiba-tiba lahiran Waduh Tiba-tiba lahiran Berarti lu gak tau ini Landak lagi hamil Gatau Emang kayak gendul tuh Cuman kayak Gak 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 Dikawinin Gak nger Dikawinin Gitu gak nger Dikawinin bapak kayak gini nih anaknya Dikawinin gak tau ya Masih Tuh tuh udah dilihat apa Anaknya ditinggal Ibunya masuk Anaknya ditinggal ya Ibunya masuk Anaknya ditinggal Anaknya dingung Gando dia Ini Udah berapa hari anaknya usianya Kayaknya udah 19 hari Oh 19 harian ya Tapi udah lumayan gede ya Udah lumayan gede Jadi kalo diangkat-angkat Kalo landak aman gak sih? Kalo landak Kayak kucing gak sih? Belum pernah diangkat sih Kalo masih bayi Belum pernah diangkat sama aku sih Mau nunggu sampe dia udah gak nyusu dulu Baru diangkat sih Oke Sebenernya sih kalo udah segede ini aman ya Diangkat ya Soalnya kan iya udah gede lah Gak akan dimakan juga sama dia Cuman Namanya cari awan Wanti-wanti Iya Kita cari awan aja lah Jadi selama ini gak perlu pegang Gak pernah Gak pernah Gak dipegang yang kecil Paling kemarin kan sempet dibersihin nih kan Jadi pake ginian aja bro Kayak di serop Dikit-dikit Gitu ya diambil dikit-dikit Terusnya dipindahin ke tempat lain Diganti Oke Masalah ini kotor banget Kalo lu siaga diganti Bau kan Ini makanannya apa aja sih landak? Bisa cat food sama Gulet jerman sih Kalo di sini Oh cat food sama gulet jerman Katanya bisa dikasih perhatikan juga ya Kemarin bro Kalo misalkan Kalo di landak itu Kurang tau juga Dia termasuk sebenernya carnivore Dia makannya Cat food sama dog food Oke Makan sama Serangga-seranggaan ya oke Jadi gampang sih sebenernya Kalo mempelihara si landak ini Tapi yang Kalo gue pribadi Agak kurang sukanya Itu bau kotornya agak khas Iya Tapi pipisnya kan Agak banyak Makanya dipakein serbu kayu Supaya agak meredam sedikit Biasanya ngebersihin kan yang berapa kali? Biasanya sih 2 minggu sekali Oh 2 minggu masih aman? 2 minggu masih aman Soalnya suka di ini sih bro Kadang kalo ada yang kayak gitu kan Saya ambilin Jadi kayak Kadang-kadang ada selektif gitu Jadi masih Lumayan lama Jadi masih ada iseng-isengnya Kalo misalnya ada kotoran keliatan Di ambil-ambilin Kalau di dalam-dalam tuh kotorannya kan Kadang-kadang dia suka gali-gali tuh Kayaknya di gali-gali Jadi semua keliatan Aduh minggu sekali lah Di kotorannya kayak tikus kan? Panjang-panjang Ya kayak tikus Tapi kalo dia Eh sih sama sih Kayak tikus Kayak tikus Tapi yang betenya tuh pipisnya Banyak Sama Handlenya tuh agak sulit Karena tajam-tajam ya Berasa kayak handle kaktus gitu ya Iya iya Sebenernya sih Kalo misalnya dia bonding banget sama kita Dia bakal tau Kalo misalnya di kita kan Dia langsung berbedam Gak tajam Tapi kan Jujur aja nih bro Kurang passion ke mamalia Sebenernya sih Ada sugar glider jarang di handle Ada lelak mini jarang di handle Kasih makan mah dikasih makan Diurusin diurusin Tapi di handle mah kurang Jujur aja Karena lebih suka ke reptil berarti ya? Iya sih Kalo misalnya Ini kan coba kan Cobaan mamalia kan Ternyata gak sesuka reptil Tapi ya Dipiara juga Apalagi dia udah beranak sih Jadi lebih Mau gak mau akhirnya ya Mau gak mau akhirnya Tapi gitu Buat teman-teman di rumah nih Reptil sama mamalia Ataupun hewan lainnya Itu biasanya lebih mudah kalo misalnya Untuk diternak Itu di hewan mamalia Karena ya Dia mudah kok Masuk masa birainya aja Biasanya langsung kawin Dan beranak-beranaknya banyak Iya Eh Ntar dulu Gue mau nanya Itu kan tadi beberapa hewan lu Yang gue liat di video Tapi ada satu yang Belum gue liat Yang kura-kura itu Si Barbar Ah Oh si Barbar Engga yang itu loh Yang kurang Rumbo Wah itu lah Pokoknya Kita liat tuh Ada di luar Kita harus keliling-keliling nih Disini Gak puas Kita tau hewannya kayak gimana Yuk Nah kita udah balik lagi ke ruangan ini Kalo misalnya kita bahas satu-satu Ini gak ada selesainya Ada berapa jam gitu ya Iya Kalau bisa detail satu-satu Tapi kita liat Yang hewan-hewan yang sering Muncul aja di layar-layarnya Bang Iqbal nih Yuk kita liat Ada apa lagi Di Bumbu CST Haipo CST Haipo CST Haipo Marah Ini gede banget ya Berapa cm 30? Hampir 30 28an lah Waktu ini sih beli label 30 Cuman pas dicek lagi gak segitu Oh kalo beli Di mall ada labelnya gitu? Ada labelnya di mallnya Sekian kan dengan dawargonnya Eh 30 gitu Gak lah lu Apaan sih Katanya label gimana? Oh orangnya bilang 30 cm 30 cm Iya bener Kalian liat nih Ini kalo misalkan Kura-kura itu Sebenernya kalo misalkan Di hitung ukurannya Dari mana kemana Di sini bro Di sini ke sini Anjir lu pegangnya gitu gak takut Atas ini enggak sih Ih kurang-kurang Gua punya CST ngebalik dong Iya Ga bisa ngebalik sih Nonggeng 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 Oh gitu Udah persiapan ya Kali makan berapa banyak bro? Makan sih biasanya gak setiap hari ya Kalo dia yang paling makan 2 hari sekali sih Kalo di sini dikasih makannya Sembarang ya Secukupnya aja sih Apa aja dia? Biasanya kalo ini Dikasih daging kayak ikan Imbun Lele Imbun apaan coy? Imbun tuh apa ya? Cerek Oke Oke Jadi ada ikan cerai Kayak gitu kan dikasih aja ke dia Kalo gak ikan cerai Apapun lah yang ada di Kulkas Oh yang ada di kulkas Daging kulkas kasih Yang penting jangan pisah Beda roti Iya Dia suka sayuran gak sih sebenernya? Sebenernya sih Aku pernah denger juga ya Katanya suka dikasih sayuran juga CST itu ada beberapa kan Cuman Gak sih Jadi paling kalo misalnya ada suatu gerakan Kan dia langsung nyamber ya Oke gitu kan Akhirnya mau gak mau digigit gitu Iya digigit sama dia Tapi muntahin gak sama dia? Kemungkinan besar banget dimuntahin Jadi bukan sebenernya kalo makanan utama sih Mungkin orang-orang bilang sayuran cuma buat ini doang Miselingan Iya Buat nutrisi aja kali ya Oke Dikit-dikit aja Ada gak karni makan juga sama dia Aku pernah baca juga sih itu bro Takut salah juga sih ya Tapi ini Utamanya dia termasuk hewan karnivor dia Dia pemakan daging Tapi gak menutup kemungkinan sih Hewan-hewan pemakan daging itu Dia makan sayuran atau rumput-rumputan juga Kayak contohnya harimau aja deh Harimau kan seru daging Tapi dia makannya sesekali Makan kayak rumput-rumputan Kucing juga kan suka makan Sama aja mungkin ya Kayak gitu kali Daripada yang suka makan hati gitu kan Sakit gitu Sakitnya tuh disini gitu loh Eh kok jadi kita bahas ke hati ya Iya jadi bapak lagi nih kan Aduh jadi bapak Udah bahas kurang-kurang lagi deh ya Ini lu biara udah berapa lama deh Kalo ini mungkin Belum setahun sih dia paling berapa pulangan kali ya Berapa pulang Dan udah gede sih Waktu itu 20 mungkin udah 30 kali ya sekarang ya Waktu itu sih waktu cek baru dateng 28, 27, 28 mak Ya udah 30 Pernah kegigit gak? Gak pernah sih alhamdulillah Mau coba gigit gak? Coba gigit Gue sih berani orangnya Coba gigit gitu doang mak Kecil Tapi waktunya udah gak cukup nih mal Buat gigit ini Guys kita udah han dulu ya guys Disini nih di rumahnya Iqbal Isda Kalian kan penasaran Karena rumah Iqbal Isda itu ada hewan apa aja Jadi hewannya disini cukup banyak Tadi Kita hasil disini Mon-mon Gak jadi kita bayarin Eh mungkin gak jadi emang gak dijual ya Gak dijual bro Oke gak dijual Terus ini tadinya mau dijual gigit Tapi karena waktunya saya liat Udah gak cukup buat durasinya Di Youtube Jadi kita udah han dulu ya guys Apakah bisa 30 menit? Oh enggak Enggak Enggak, di gue gak ada durasinya Oke 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 gue udah diajak keliling-keliling rumahnya nih Terus juga udah diajak liat-liat Hewan-hewan koleksinya Si Iqbal Isda Disini sih hewannya kerawat-kerawat Mantap banget Terus Overall oke lah Ini hewan-hewan disini Tinggal nanti kita cari waktu buat Ngeramkok hewan yang ada disini Kira-kira hewan Gak jadi deh guys Oke ya guys Sampai jumpa di konten berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax